larut ya walaupun beberapa menit dimasukkan ke dalam air dia larut ini ciri-ciri MPK 16 asli dan dipegang rasanya itu agak dingin seperti kita memegang es teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman aduja channel twos hari ini admin akan melakukan pemupukan teman-teman ya tapi bukan timun admin tapi timunnya akan humedi dan sekedar inspirasi kepada teman-teman semua seperti ini ya untuk bertani timun Alhamdulillah tiap hari kita bisa petik timun ini kemarin dipetik teman-teman ya tapi sekarang sudah besar kembali teman-teman ya nah seperti yang teman-teman lihat ini sudah bisa dipetik kembali walaupun kemarin sudah dipetik teman-teman ya nah ini sudah panen kembali nah ini teman-teman sudah besar kembali nah nah seperti ini teman-teman sudah bisa dipetik kembali walaupun kemarin sudah dipetik teman-teman ya inilah enaknya menanam timun teman-teman dan belahan ini akan admin tanami kembali dengan timun teman-teman ya tapi tidak langsung ditanami disini melainkan kita semai dulu disitu ini sudah admin siapkan untuk persemayannya dan untuk pemupukan timun akang humedi admin sudah siapkan ini NPK 16 untuk pemupukan 7 hari setelah tanam Oke teman-teman selamat menyaksikan proses pemupukan nya di timun akang humedi teman-teman ya di sebelah sana ya teman-teman ini tanaman timun yang admin maksud yaitu tanaman timun komandan F1 milik akang humedi dan hari ini admin akan memberikan pencerahan kepada akang humedi ini untuk merawat tanaman timun di usia 7 hari setelah tanam teman-teman ya dan kebetulan akang humedi ini tidak aplikasikan tricoderma pada saat olah lahan jadi admin akan sertakan tricoderma pada saat pemupukan untuk hari ini di usia 7 hari setelah tanam Oke teman-teman selamat menyaksikan proses pemupukannya kita siapkan airnya karena takarannya ini 10 liter ya teman-teman nah karena kemarin akang humedi bilang nggak pakai tricoderma admin bawakan tricoderma 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 cair untuk melindungi tanaman dari serangan jamur teman-teman ya dan juga kita menggunakan NPK 16 supaya timunnya cepat supur dan juga bikin juga bawakan ini bubuk organik cair dan gula merah gula merah ini supaya tricoderma kuat teman-teman yang pertama kita masukkan gula merahnya dulu untuk NPK nya yang biasanya dosisnya itu 5 sendok per 10 liter air karena kita pengguna organik maka kita bisa lebih hemat NPK nya bisa kita hemat menjadi setengahnya saja teman-teman ya kita gunakan 2 sendok setengah untuk NPK 16 nya satu dua setengah ya 2 sendok setengah untuk NPK 16 teman-teman ya kita aduk nah teman-teman untuk ngecek NPK 16 yang asli atau tidak itu ketika kita campur dengan air pupuk NPK ini larut teman-teman ya larut ya walaupun beberapa menit dimasukkan ke dalam air dia larut ini ciri-ciri NPK 16 asli dan dipegang rasanya itu agak dingin seperti kita memegang es teman-teman ya untuk selanjutnya kita gunakan ini trikot cair satu gelas per 10 liter air teman-teman ya lalu ini pupuk organik satu gelas juga per 10 liter air nah teman-teman ya kita aduk sampai homogen ya antara NPK 16 trikot cair dan juga pupuk organik dan ini dosis untuk 10 liter air nanti per pohon kalau misalkan menggunakan cangkir seperti ini ini cukup untuk 4 pohon atau 3 pohon teman-teman ya dalam satu cangkir oke teman-teman berikut contoh cara aplikasinya pada tanaman timun usia 7 hari setelah tanam selamat menikmati 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 timun usia 7 HST dalam hal ini timun komandan F1 selamat mencoba dan semoga tenaman kita baik-baik saja salam hijau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba